Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbatas hari ini akan dibahas mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai. Kita ingin melindungi masyarakat dari penyebaran COVID, tapi juga kita ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan. Untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan, pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simutan. Yang pertama penyaluran program perlindungan sosial yang tadi juga kita bicarakan, dan yang kedua kita ingin mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di pedesaan. Saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama kepada seluruh Menteri, Kepala Embaga, dan Kepala Daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai. Ini agak keadaan tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit, oleh sebab itu memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kalau biasanya mungkin hanya membuat sepuluh, ya sekarang ini harus membuat lima puluh, paling enggak lima kali. Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya. Saya melihat beberapa kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai di PUPN, di Perhubungan, di Pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN, saya kira bisa dipadat karyakan. Yang kedua, ini mungkin juga bisa secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa. Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk bantuan sosial warga yang tercapai. Dan yang kedua, program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat. Laporan yang saya terima di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32 persen. Yaitu hanya pada posisi angka 9 triliun, 9,3 triliun. Dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun. Artinya kalau dari total 72 triliun itu baru 13 persen, masih kecil sekali. Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program pada karya tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran. Dan ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pada pengangguran, pada yang setengah menganggur. Dan kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari. Tapi kalau enggak bisa ya satu minggu. Yang ketiga yang ingin juga saya ingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Menjaga jarak memakai masker. Sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.